Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Prof. Firman dan teman-teman semua Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang mengenai evaluasi kualitas dan keamanan pada produk pangan fungsional atau nitrosotical Bisa next slide Berikut ini anggota kelompok kami ada Alifah Salma Putri, Faifat Rahman Cantika Mega, Daniel Adiutert Hipnotailah Noval Aynel Iza, Bayu Aci, Parulian Haifa Nurzahra Harifah Renold Valentino dan Raffi Aldo Bimantara Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya Yang pertama ada pendahuluan yang bisa dimaksin Berbagai suplemen makanan yang tersedia untuk konsumen telah meningkat dan nutrosotical merupakan sektor yang berkembang pesat di pasar ini Mereka sedang dipelajari tidak hanya untuk digunakan dalam suplemen diet dan profilaksis terhadap jumlah penyakit tapi juga untuk pengembangan obat-obatan yang mungkin untuk pengobatan jumlah besar penyakit kronis termasuk penyakit angker dan penyakit Alzheimer Perusahaan farmasi dan perusahaan FMGC semakin bergerak ke daerah ini baik dengan ekspansi atau akuisisi memasuk nutrosotical Stephen DeVellis dari Foundation for Innovation in Medicine adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah nutrosotical yaitu beliau mengemukakannya pada tahun 1989 yang didefinisikan sebagai makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengembatan penyakit menurut rapor dan Lockwood pada tahun 2002 definisi ini umumnya masih dianut sampai sekarang namun contoh-contoh tertentu sampai saat ini bukan merupakan komponen makanan nutrosotical ini umumnya bersumber dari tanaman dan produk tanaman misalnya kedelai dan isoflaponya tetapi beberapa merupakan turunan dari zat alami dalam tubuh manusia dan sering ditemukan dalam makanan sementara yang lain berasal dari hewan sumber komersial dari kedua kelompok ini dapat berasal dari sumber alami atau semisintesis atau diproduksi dalam proses bioteknologi ini adalah sumber-sumber dari beberapa produk ultrasektikal seperti yang udah dijelasin tadi bahwa sumbernya ada tiga ya terutama yang pertama dari metabolisme dari tubuh manusia yang kedua dari tumbuhan dan yang ketiga dari hewan mungkin bisa dilanjut oleh teman saya baik selanjutnya ada kandungan komponen tunggal dalam produk formulasi dimana banyak suplemen ultrasektikal yang diformulasikan dapat ditemukan dalam berbagai rentang isi contohnya itu pada kandungan respirator dapat diklaim ada dari sekitar 10 mg hingga 500 mg dalam produk yang berbeda nah standar praktik manufaktur yang baik mencaratkan bahwa tingkat 95 hingga 105% dari tingkat konstituten yang diklaim hadir dan parameter ini telah dihitung dari data yang dipublikasikan tentang kualitas ultrasektikal dua dari produk yang paling populer dan juga subjek dari sejumlah penelitikan adalah kondroitin dan glukosamin dan hal ini telah terbukti memiliki kepatuhan atau kesesuaian variabel yang mungkin disebabkan oleh penggunaan berbagai sumber untuk bahan awal dan bentuk kimia yang digunakan analisis kondroitin menunjukkan bahwa masalah yang tidak terlihat di sebagian besar nutrasektikal seperti masa molekul bervariasi dimana tergantung pada asal biologisnya bervariasi pada sekitar 14 kda hingga 70 kda yaitu pada tulang rawan sapi babi ayam hiu atau skit karnitin komersial juga telah menjadi subjek jumlah penelitikan dimana sampel karnitin menunjukkan kesesuaian atau kepatuhan yang baik dalam dua survey tetapi tidak dalam dua laporan lebih lanjut baik untuk selanjutnya mengenai secara keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa kualitas kondroitin sulfat dalam produk yang tersedia secara komersial seringkali buruk kondroitin tingkat farmasi harus digunakan untuk pembuatan produk yang diformulasikan untuk menjamin struktur molekos standar yang akan mempengaruhi farmakogenetik dan aktivitas produk secara keseluruhan bisa next baik beberapa nitrositical individu dapat dikalfikasikan sebagai obat-obatan di negara-negara tertentu dan dengan demikian tuduh pada peraturan kedokteran contoh produk nitrositical yang paling diformulasikan selama 15 tahun terakhir dilaporkan produk yang terakhir adalah formulasi bermerek yang dibuat oleh tunggal produsen akibatnya tunduk pada standar internal evaluasi komersial dari sejumlah nitrositicals telah dipublikasikan di internet selama beberapa tahun terakhir penunjukkan standar GMP dan European Parmasoboya dengan kualitas yang baik yaitu sekitar 95-105% belum digunakan dan parameter variable untuk entitas yang berbeda digunakan dari sudut pandang konsumen melihat berbagai komersial nitrositical menunjukkan bahwa ada perbedaan harga yang mencolok dimana sebagian besar produk kedelai yang disurvei mengandung kadar isoflavon di bawah standar dan biaya paket bervariasi dua kali lebat untuk satunya bisa direnjukan oleh rakan saya baik berikutnya ada isi konstituen tunggal dalam produk formulasi bisa di next produk multi komponen yang tersedia secara komersial yang berasal dari satu sumber alami sedang diiklankan atas dasar bahwa komponen individu atau bahan lengkap mungkin memiliki manfaat kesehatan data yang dipublikasikan pada tingkat konstituen telah didorong baik oleh keinginan ahli biologi dan dokter untuk memastikan data yang tepat mengenai aktivitas biologis atau terapetik suplementasi nitrositical dan juga oleh analisis yang tertarik untuk mengembangkan metode analisis baru untuk menyelidiki kemampuan dan aplikasi pengembangan teknologi next nah salah satu produk yang dibahas yang pertama adalah bilberry bentuknya bilberry tapi sejujurnya ini berbeda kas sines dan kawan-kawan menguji anthocyanin yang berupa glikosida pada ekstrak bilberry dan pada saat yang sama menentukan tingkat anthocyanidin atau aglikon yang merupakan penanda produk berkualitas rendah kelas senyawa terakhir yang hadir karena hidrolisis yang disebabkan baik selama penyimpanan ekstraksi atau pembuatan mereka mengidentifikasi dan menghitung 15 jenis anthocyanin dan 5 anthocyanin dan mengungkapkan bahwa hanya 15% dari produk yang diuji memiliki tingkat anthocyanin yang sama dengan bahan uji yang terbukti efektif dalam uji klinis dua produk ditemukan terdiri dari konstituen dari buah beri selain bilberry ada variasi antar batch yang signifikan dan satu produk yang tidak mengandung anthocyanin berikutnya ada fleksit survei komposisi berlabel dari roti dan sereal berpumilik yang mengandung fleksit telah mengungkapkan rentang konstituen yang sangat luas dalam satu survei roti yang diperkaya dengan fleksit 13 diantaranya diberi label mengandung 0-10,1% dihirami atau fleksit dan analisis aglikon lignan yang dihasilkan dari fermentasi mengungkapkan berbagai tingkat metabolit secoisolarisiresinol enterolakton atau EL dan enterodial jumlah tingkat berkisar 1-32 mi mol per 100 gram dalam roti metabolit EL muncul sebagai konstituen utama dalam semua sampel penyelidikan 6 serial sarapan mengungkapkan tingkat metabolit mulai dari 2-48 mi mol per 100 gram dengan EL biasanya hadir sebagai dominan metabolit hasil ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara klaim berlabel dengan tingkat konstituen ramian sebenarnya selanjutnya ada biji anggur sebanyak 16 produk biji anggur spanyol telah dipelajari dan terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang sangat berbeda dan tingkat konstituen aktif yang berupa asam galat dan cyanidin dengan faktor tingkat yang berbeda sebanyak 12 kali selanjutnya 10 produk yang berasal dari kulit anggur dievaluasi dan data kuantitatif rinci ditunjukkan untuk tingkat 13 cyanidin menurut monagas tahun 2006 pomase anggur dan residunya dari pembuatan anggur dan pemerasan juga ditemukan mengandung cyanidin dan kemungkinan fraksinya akan digunakan dalam pembuatan nitrosotikal secara komersial nah kemudian ada teh hijau tingkat senyawa aktif yang diklaim jenis teh ini bergantung pada matematik persiapan infus serta pilihan jenis teh survei teh dan persiapannya telah dilaporkan menunjukkan perbedaan yang luas dalam tingkat turunan katekin dan juga teangin katekin disini terbukti sangat stabil saat proses pembuatan teh normal tapi pada penyimpanan jangka panjang dalam media yang berair dan pada pihak ekstrim katekin ini bisa berkurang kadarnya sebesar 20% aukem dan rekan kerjanya membandingkan kadar polifenol dan kafein dalam daun teh segar teh hitam dan teh hitam pada kemasan tingkat kafeinnya itu lebih tinggi dalam teh daripada produk kemasan komersial yang mengandung tingkat sangat kecil tetapi tingkat polifenol juga lebih rendah umumnya daun segar mengandung kadar polifenol yang lebih tinggi daripada teh hitam komersial perbedaan serupa antara kadar kafein dan polifenol ditemukan ketika membandingkan minuman teh kaleng yang komersial dengan teh hijau Bonoli dan kawan-kawan juga menemukan kadar polifenol yang jauh lebih rendah dalam minuman teh hijau kaleng dibandingkan dengan infus yang baru dibuat selanjutnya ada bioavailabilitas bioavailabilitas nutrasoltikal sendiri sangat berbeda parameter yang mempengaruhi bioavailabilitas ini termasuk bentuk kimia dari jenis formulasi aktif misalnya glikosida atau aglikon bentuk garam dan spesifik pembuatan yang rinci sejumlah penelitian pun sudah dilakukan pada bioavailabilitas beberapa jenis nutrasoltikals yang diformulasikan menunjukkan bahwa variasi yang luas beberapa dengan tingkat yang sangat rendah dalam larutan yang bertentangan dengan formulasi peningkatan dari bioavailabilitas ini sendiri dicatat untuk suspensi minyak dalam kapsul gelatin unak dibandingkan dengan kering standar formulasi dan mulai di next selanjutnya itu indikator mutu lainnya prosedur pengujian standar untuk nutrasi etikal itu tidak hanya mencakup tingkat bahan aktif tapi juga serangkaian pengujian lebih lanjut untuk memberikan indikasi kualitas secara keseluruhan contohnya itu ada disintegrasi disolusi variasi berat kerakuhan serta kekerasan untuk formulasi tablet selanjutnya ada kontaminan dalam nutrasiutikal kontaminan dalam nutrasiutikal itu sendiri diantaranya ada metal atau logam meliputi PB atau timbal arsen cadmium dan lain-lain selanjutnya ada toksin residu pesticida dioksin dan polychlorinated bifenil dan parmasological active ingredient ini merupakan studi kasus mengenai kontaminan dalam nutrasiutikal salah satu contohnya itu salah satu survei supplement nutrasiutikal yang digunakan oleh atlet menemukan resiko 25% kontaminasi zat terlarang termasuk kontaminasi karnitin oleh laboratorium doping kolob kolob yang selanjutnya itu kemungkinan kontaminan secara keseluruhan tingkat kontaminan yang dilaporkan dalam formulasi terisal rendah mungkin adanya dioksin dan polychlorine bifenil atau PCB dalam suplemen minyak ikan yang tersedia di Inggris diselidikan oleh FSA dan 2 dari 33 produk cair dan kapsul bermerek ditarik dari penjualan suplemen kreatinin tidak murni telah terbukti mengandung kreatinin yang hadir dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari precursor kreatinin ini mungkin terjadi sebagai akibat dari pembuatan atau kerusakan kreatinin yang tidak tepat seperti halnya produk sampingan manufaktur lainnya yaitu disian diamida kreatinin yang dijual dalam bentuk cair diakini lebih mudah terurai menjadi kreatinin dalam formulasi ini menjadi masalah karena dosis kreatinin relatif besar seringkali sebanyak 20 gram per hari selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya keamanan dan efek samping nilai OIDO 50 yang dipilih dari berbagai nutrasetikal dan dosis yang ditemukan aman dalam penelitian pada hewan yang telah ditinjau dan memungkinkan perbedaan spesies nutrasetikal yang dipilih tampak sangat aman pada tingkat terapetik tabel 4.6 yang akan ditampilkan akan mencantumkan kejadian berbagai efek samping dari sejumlah data yang dikumpulkan oleh American Association of Poison Control Centers dan ini adalah tabelnya bisa dilihat bahwa melatonin itu bisa menyebabkan efek samping seperti mengantuk koma taksi atau kehilangan keseimbangan dipertensi dan lain-lain kemudian ada juga kreatin yang bisa menimbulkan pusing kepala retensi urin dan lain-lain dan efek samping yang paling sering dikutip adalah kantuk lesu dan sakit kepala gejala dari sedang hingga parah terlihat di sejumlah entitas melatonin menyumbang 4% dari total efek samping yang dilaporkan dan yang mengejutkan mengingat bahwa obat herbal juga termasuk ke dalam survei next interaksi obat terjadi jika efek satu obat berubah akibat adanya obat lain makanan atau minuman interaksi obat dapat menghasilkan efek yang dikendaki atau efek yang tidak dikendaki seperti meningkatnya kadar obat di dalam membran plasma atau menurunkan kadar obat sehingga hasil terapi tidak optimal interaksi obat dapat melalui beberapa cara yaitu satu interaksi farmacentic interaksi farmacentic atau disebut juga incompabilitas farmacentic bersifat langsung dengan secara fisik atau kimia misalnya terjadi presipitasi perubahan warna tidak terdeteksi yang selanjutnya obat menjadi tidak aktif contoh fenitoin dengan larutan dextroxa 5% selanjutnya next selanjutnya ada interaksi farmakokinetik interaksi dalam farmakokinetik yaitu ada absorpsi distribusi metabolisme dan ekskreksi yang pertama absorpsi yaitu interaksi yang melibatkan absorpsi gastrointestinal dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu secara langsung terjadi perubahan pH cairan gastrointestinal penghambatan transport aktif gastrointestinal adanya perubahan flora usus efek makanan yang kedua distribusi yaitu mekanisme interaksi yang melibatkan proses distribusi terjadi karena protein plasma interaksi obat yang melibatkan proses distribusi akan bermakna klinik satu jika obat indeks memiliki ikatan protein sebesar lebih dari 85% volume distribusi obat 0,15 liter per kg dan memiliki batas keamanan obat presipitan berikatan dengan albumin pada tempat ikatan yang sama dengan obat indeks serta adanya cukup tinggi untuk menempati kejenuhan ikatan yang ketiga yaitu metabolisme mekanisme interaksi dapat berupa penghambatan metabolisme induksi metabolisme dan perubahan aliran darah hepatik kalau penghambatan itu hambatan atau induksi enzim pada proses metabolisme obat terutama berlaku terhadap obat-obat atau zat-zat merupakan substrat enzim mikrosom hati situlcom contoh debris queen hidroclase aktivitasnya dihambat oleh quinidine paroxetine dan terbinafin interaksi inhibitor interaksi inhibitor dengan substratnya akan menyebabkan peningkatan kadar plasma atau peningkatan bioavabilitas sehingga memungkinkan aktivitas substrat meningkat sampai terjadinya efek samping yang tidak dikandaki contoh interaksi triazolam midazolam dengan ketoknazonal eritromisin meningkatkan bioavabilitas sebesar 12 kali yang berakibat efek sedasi obat-obat sedatif diatas meningkat dengan jelas selanjutnya ada indiktor induktor akan meningkatkan sintesis enzim tersebut dengan menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat dan menurunkan efeksasi obat atau sebaliknya contoh acetaminophen yang merupakan substrat dengan adanya enzim seperti etanol yang menyebabkan peningkatan metabolisme acetaminophen menjadi metabolisme sehingga meningkatkan resiko terjadinya hepatotoxitas selanjutnya ada ekskresi obat yaitu mekanisme interaksi obat dapat terjadi pada proses ekskresi melalui empedu dan pada sirkulasi entero hepatik sekresi tubuli ginjal dan terjadinya perubahan pH urin yang ketiga next ada interaksi farmakodinamik yaitu interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor sehingga terjadi efek yang aditif sinerskitik atau antagonistik tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya contoh menggunakan diuret kuat atau furosemid yang menyebabkan perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit seperti hipokalemia dapat meningkatkan toksisitas digitalis jika diberikan bersama-sama interaksi obat ada yang dikehendaki ada yang tidak jika tidak dikehendaki maka suatu obat memiliki implikasi klinis dan jika dikehendaki maka obat itu diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kadar plasma obat-obat tertentu sehingga efek terapitik diperoleh next boleh di next nah disini ada beberapa obat yang menjadi inhibitor dan substrat terima kasih ini bisa dilanjutkan dengan rekan saya oke jangan melanjutkan lalu ada neutra neutra seutical sebagai obat produk neutra seutical ini sudah tersedia dalam berbagai bentuk termasuk di bentuk tablet kapsul bubuk airan pasta larutan oral dan kit beberapa contoh produk neutra seutical yang dijual bebas di apotek dengan resep dokter adalah resitin ubicoinone asam lemak tak jenuh ganda atau omega 3 lalu ada levokarnitine lalu S-adenos silmitione kondrotin asam alpatipoik triptofan betaine glutamine glukosamine dan metionin nah beberapa contoh sumber neutra seutical sebagai obat dan kesehatannya yaitu ada yang pertama natural lycopene sebagai pengurang resiko kanker pada prostat dan rahim lalu menjaga kesehatan kardiofaskular lalu ada natural purified lutein esters yaitu kesehatannya sebagai suplemen diet dan makanan antioksidan lalu ada garlic yang mampu merendahkan kadar koresterol dan mencegah diabetes dan ada gimnema atau momordika yang kasetnya telah mengontrol diabetes lalu ada glucosamine pengobatan antritis gingko biloba untuk merendahkan alergi digestive enzim untuk membantu pencernaan ginseng untuk imunomodulator dan psikokyanin powder yaitu untuk antioksiden bisa dilanjutkan teman saya baik yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi hari ini next kesimpulannya yaitu industri neutrasiotical mulai berkembang seiring bertumbuhnya teknologi neutrasiotical dikembangkan untuk memfasilitasi diet yang sehat dan bisa berguna juga dalam menyembuhkan beberapa penyakit kronis neutrasiotical ini umumnya bersumber dari tanaman dan produk tanaman tapi ada beberapa juga yang berasal dari hewan cara pembuatannya sendiri ada beberapa cara yaitu secara alami semisintatis atau diproduksi dalam proses bioteknologi contoh isi konstituen tunggal dalam produk yaitu bilberi fleksit biji anggur dan teh hijau bioafabilitas dipengaruhi oleh parameter seperti bentuk kimia dari jenis formulasi aktif misalnya glikosida atau aglikon bentuk garam dan spesifik kerincian pembuatan indikator mutu untuk produk antara lain disintegrasi disolusi variasi berat kerapuhan dan kekerasan pada formulasi tablet nutrasi otikal dapat mengandung kontaminan berupa metal toksin residu pesticida dioksin dan BCBS pharmacologically active ingredient next baik sekian materi nutrasi otikal sekian terima kasih 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 terima kasih